Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari kisah para rasul 1 ayat 7-8. Kisah para rasul 1 ayat 7-8, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sahabat suara kasih, judul renungan kita hari ini adalah, dikuatkan roh kudus, ditulis oleh, Riris Neil Yulinar. Sahabat suara kasih, seringkali tanpa sadar, kita membatasi pekerjaan Allah dalam hidup kita, kegagalan di masa lalu membuat kita ragu melangkah. Amarah, dendam, dan sakit hati membuat kita selalu berpikir buruk, tentang masa depan kita sendiri. Hal itu seringkali membuat kita, menjadi orang yang selalu berpikir negatif, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga berprasangka buruk terhadap orang lain. Ketika hal-hal tersebut, kita biarkan merusak hidup kita, maka tak akan pernah ada keberhasilan dalam hidup. Kita sering lupa, bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Ada hal yang ajaib, yang dia kerjakan lebih dari yang kita pikirkan. Allah mampu menembus batasan apapun dalam hidup kita, dan ia mau semua anaknya berhasil, dan beroleh kemenangan. Tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga kemampuan melepaskan pengampunan secara total. Peristiwa pentakosta, di mana lidah-lidah api turun atas para murid, menunjukkan adanya hal di luar kemampuan dan akal manusia. Saat itu secara total roh Allah bekerja atas para murid, sekalipun kita ketahui bersama, bahwa para murid tidak semuanya orang terpelajar, namun karya Allah dinyatakan melalui orang-orang pilihannya. Sahabat suara kasih, jika hari ini kita masih meragukan kasih dan karyanya dalam hidup kita, marilah kita renungkan, mari ubah semua itu, biarkan roh kudus memimpin hidupmu. Dan roh yang sama yang akan memberikan kekuatan, bahkan kemenangan, untuk kita bisa menghadapi tantangan dalam hidup, sebab roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, Perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.